Sudah hadir dua politisi Partai Golkar, ada Yoris Rawayai dan Ridwan Hijam yang juga menjabat sebagai wakil bendara DPP Partai Golkar dan ada Mas Gungun Herianto, analis politik. Saya ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Pak Ridwan tadi hadir di rapat pleno? Ya alhamdulillah saya hadir. Sejauh ini pembahasannya seperti apa? Ya masih alot. Jadi sejak jam 2 ya diperkirakan seharusnya maghrib sudah selesai karena ada tiga agenda. Apa sih? Agenda ke satu aja belum selesai tadi ini. Alotnya di sebelah mana Pak? Ya rupanya tadi Ketua Harian memimpin rapat itu memang menjunjung demokrasi. Jadi semua boleh bicara. Jadi bayangkan kalau ada sekitar 200 orang yang datang itu kalau ini semua bicara sampai subuh pun belum selesai. Karena itu kesepakatan tidak boleh tidak orang tidak bicara. Pokoknya ada yang angkat tangan harus bicara. Anda melihat ada perbedaan pendapat dalam akrabat tono? Tapi alhamdulillah saya juga sudah berbicara tadi di season kedua. Setelah diberi waktu asar sebelum maghrib saya sudah bicara menyampaikan apa pendapat saya. Apa yang Anda sampaikan di rapat pleno? Saya termasuk yang konsisten meminta Ketua Umum Setia Novanto pada tanggal 18 Juli setelah 17 Juli ditetapkan sebagai tersangka untuk mengundurkan diri. Jadi tidak dimundurkan tetapi mengundurkan diri sebagai seorang kader yang bijak, legowo untuk menyelamatkan partai golongan karya ini dan dirinya sendiri. Karena kalau tidak ya kita lihat sejak 18 Juli, 17 Juli tersangka sampai hari ini tidak ada yang memberikan dukungan. Partai Golkar pun terus tambah lama tambah karam ini ke bawah. Karena berbeda dengan pengalaman pada saat saya Ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur di era awal reformasi Bang Yoris pada waktu itu juga diri PP sebagai Angkatan Muda Partai Golkar waktu kasusnya Bang Akbar Tanjung. Ini sangat berbeda. Jadi tidak bisa disamakan kasus Bang Akbar Tanjung pada waktu masyarakat Bulogit dengan kasus EKTP. Masyarakat tahu persis ini. Jadi saya sudah sampaikan itu semuanya. Dan saya empat kali ketemu Ketua Umum untuk saya datang ke rumahnya saya sampaikan. Saya tidak ada niatan sama sekali mengkhianati Saudara Setia Novanto. Saya sudah kenal Setia Novanto sebelum dia kawin. Saya Ketua Umum HIPMI tahun 90-an di Jawa Timur di Surabaya. Saya sudah kenal sebelum kawin. Jadi panjang hubungan saya sama Setia Novanto. Saya bilang Anda jangan dengarkan orang-orang yang cuma menjilat-menjilat saja. Ini masalah ini sangat berat. Anda senada dengan Pak Ridwan? Pasti. Sepanjang kita sebagai kader dan meletakkan organisasi ini yang di atas daripada ego pribadi, kita akan konsisten terhadap itu. Ada ego pribadi apa sebenarnya Pak Mioris? Saya mungkin hampir sama sama Ridwan. Saya di jaman Pak Akbar Tanjung, saya diberhentikan juga. Di jaman Abu Risal pun diberhentikan. Di jaman SN kemarin itu pun disingkirkan. Karena kita ini konsisten gitu. Bahwa apa yang harus kita dalam berorganisasi. Legacy yang kita mau tinggalkan ini apa? Iya kan? Jadi apapun dan kapasitas saya sebagai korbit pol hukam, saya sudah membuat berbagai macam kajian-kajian politik dan saya sampaikan di dalam forum. Baik secara terbuka maupun secara... Seperti sekarang saya bilang contoh. Saya kasih contoh yang sekarang terjadi tadi Ridwan. Kenapa sampai saat ini terjadi deadlock? Karena kita terlalu terjebak dalam hal-hal yang pragmatis. Kita tidak berpikir bahwa bagaimana Golkar ini harus rebound. Tadi sudah disampaikan elektabilitas turun. Bagaimana kita harus kemas satu strategi branding yang baik dengan waktu politik yang begitu singkat ini. Oke. Mas belum... Jadi saya mau tambah sedikit. Jadi sebetulnya Pleno itu semalam kita sudah rancang. Pertama, agenda pertama itu memberhentikan dengan Setia Novanto. Itu dulu. Kemudian kedua, langkah kedua adalah membicarakan tentang persiapan munas. Kalau itu sudah kita sepakati baru kita mulai bicara teknis. Siapa yang harus mengantar ini? Bagaimana caranya kan? Dan ketiga adalah proses rehabilitasi itu kan? Tadi tiga agenda yang dibicarakan. Ini tidak. Ini kan Golkar sekarang ini terjebak. Terjebak, tergiring oleh kepentingan-kepentingan politik. Hingga elektabilitasnya makin hari makin menurut. Mas Gunkun, Anda sebagai analis politik. Kepentingan-kepentingan apa sih yang membuat Partai Golkar hingga akhirnya elektabilitasnya semakin nyumsep? Iya, kalau kita bicara kepentingan tentu banyak antara lain adalah kepentingan pragmatis, individual, dan sektoral dari faksi-faksi yang kemudian juga ada di tubuh Partai Golkar. Contoh misalnya, kita sama-sama tahu hari ini Golkar turbulensi. Terutama menyangkut posisioning ketua umum. Dan bukan hanya ketua umum, posisi strategisnya juga ada di DPR. Di mana itu juga jadi pewajahan Partai Golkar itu di parlemen, di DPR. Nah, kalau bicara itu, Anissa, saya melihat ada dua faktor yang kemudian harus diatasi sesegera mungkin oleh Partai Golkar. Pertama adalah aspek mekanisme keorganisasian. Kalau saya kutip Giddens ya, soal penstrukturan adaptif. Jadi sebuah organisasi, termasuk partai politik, itu harus diproduksi dan direproduksi melalui aturan main organisasi. Itu tidak selera pribadi dan tidak kemudian gaya atau style pribadi terlalu dipaksakan pada sistem. Sistem yang harus bergerak dengan model konsensus. Nah, inilah yang kemudian menurut saya problemnya adalah ketika misalnya ketua umum Partai Golkar terkena masalah karena tidak lagi bisa efektif memimpin, maka pertanyaannya adalah lantas apa solusinya? Apakah kemudian cut off? Apakah kemudian ada mekanisme lain yang kemudian harus dikonsensuskan di internal? Terutama menurut saya untuk mengantisipasi hal yang kedua, soal public trust. Karena bagaimanapun, partai itu kan entitas publik ya Bang Yoris. Entitas publik itu, Anissa, salah satu yang kemudian ukurannya selalu dilihat adalah soal akseptabilitas di publik. Dan akseptabilitas di publik itu nanti punya efek domino pada elektabilitas. Contohnya misalnya, kalau kita bicara kontestasi elektoral, di depan mata real. 2018, 171 daerah. Bang Yoris tadi udah bicara soal bagaimana kekhawatiran soal eksistensi Partai Golkar menghadapi agenda-agenda politik ini. Contoh paling konkret adalah bagaimana rontoknya kantong-kantong suara Golkar pada saat terjadi konflik di internal pada Pilkada Serentak 2015. Nah ini harusnya kemudian menjadi pelajaran karena 171 daerah plus penyelenggaran Pileg dan Pilpres berbarengan. Ini tentu teknikal dan procedural tetapi hal yang substantif lagi saya setuju dengan Bang Yoris dan Bang Ridwan adalah soal bagaimana eksistensi sebuah entitas publik bernama partai itu kemudian bisa terselamatkan tidak kemudian hanya karena persoalan individual merusak tatanan yang disebut dengan penstrukturan adaptif tadi. Golkar itulah yang menurut saya yang menjadi kendala hari ini. Oke, kemudian terkait dengan surat dari Setia Novanto yang menunjuk Sekjen sebagai PLT Ketua Umum yaitu Pak Idrus Marham. Kita akan bahas dulu nanti. Pak Ridwan kita tahan dulu. Saya jadah berikut tetap ditolak lainnya.